Bapenda Kota Palopo angkat bicara terkait isu adanya 308 unit reklame di Kota Palopo yang menunggak pajak pada tahun 2023. Kepala Bapenda Palopo, Andi Agus Mandasini, menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar. Dia menjelaskan, pada tahun 2023 khusus pajak reklame, Bapenda diberi target lebih dari 2 miliar dengan jumlah yang terrealisasi senilai 1 miliar 945 juta rupiah. Agus juga menegaskan pihaknya memiliki data terkait hal tersebut. Pajak reklame sebanyak 308 unit itu yang tidak terbayar, tidak masuk PADN-nya di pemerintah kota. Itu juga kami bingung yang mana. Karena kalau di tahun 2023 itu ada banyak reklame sebanyak 380 unit tidak terbayar itu, itu saya rasa tidak masuk akal. Karena target kami di tahun 2023 terkait masalah pajak reklame itu sebanyak sekitar 2 miliar. Nah yang kami kasih masuk itu di 31 Desember itu tahun 2023 pajak reklame itu ada sekitar 1,9 miliar lebih yang kami kasih masuk. Nah kalau ada item pajak yang 308 di tahun 2023 itu tidak terbayar, tidak mungkin bisa ada masuk pemasukan semuanya 1,9. Itu data yang kami punya. Data yang kami ada yang itu. Jadi kalau ada 308 itu saya rasa itu impossible, itu tidak mungkin kita bisa capai target sebanyak itu kalau memang ada tidak terbayar. Agus menjelaskan bahwa Bapenda mencatat ada 3 jenis pajak reklame. Reklame billboard, reklame kain, reklame melekat atau stiker. Pendapatan terbesar berasal dari reklame billboard yang jumlahnya hanya sekitar 20 unit. Billboard menjadi penyumbang PAD yang cukup besar dengan rata-rata kontrak berlangsung selama satu tahun. Menurutnya isu tunggakan pajak kemungkinan berasal dari miskomunikasi terkait satu produk reklame yang kontraknya melewati tahun 2023. Bapenda juga menerima saran dari BPK terkait potensi pajak reklame yang belum dikelola secara maksimal. Hal ini akan menjadi fokus Bapenda di tahun 2024, bukan 2023. Ada informasi dari LHP BPK bahwa ada potensi pajak reklame itu tidak terbayar. Itu juga bukan, bukan begitu penyampaian BPK, saran BPK kepada Bapenda. Sarannya itu potensi pajak reklame yang belum dikelola secara maksimal. Jadi ada itu untuk tahun 2024, data 2024 itu, LHP 2024 itu, bukan 2023. Jadi ada reklame yang menurut, yang kami turun sama tim dengan BPK kemarin itu, ada yang beberapa yang baru belum tertagi. Karena memang itu kayak toko baru misalnya, yang atau enggak usaha-usaha yang baru yang baru proses di data. Baru proses di data. Habis itu setelah di data itu harus didaftar dulu. Setelah didaftar itu dulu dihitungkan dulu berapa kira-kira pembayaran pajaknya, misalnya merek tokonya, merek kafe-nya misalnya di situ, yang dipasang di situ berapa ukurannya dan berapa penganan nilai uangnya, nilai pajaknya harus dikenakan. Setelah itu baru ditetapkan. Setelah ditetapkan baru melalui proses penagihan. Jadi itu yang dimasuk kemarin. Jadi itu yang kemarin, yang kami sampaikan, yang kami buat sekarang ini untuk data 2024. Bukan dari 2023 itu. Agus mengajak masyarakat Kota Palopo untuk taat membayar pajak. Sebab pajak berasal dari rakyat dan untuk rakyat. Misalnya untuk perbaikan infrastruktur yang bermanfaat bagi masyarakat. Nada Gabrilia mengabarkan dari Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan. Terima kasih.